Sebanyak 14 warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Pontianak diusulkan mendapatkan remisi Natal tahun 2023. Kepala Subsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2A Pontianak, Hairani Ramadan menyebut semua yang diusulkan mendapat remisi khusus satu atau tidak langsung bebas. Sementara 14 WBP yang diusulkan dapat remisi itu terdiri dari beberapa jenis kasus, yakni 3 orang perkara tindak pidana narkotika, 1 orang perkara tindak pidana korupsi, dan 10 orang tindak pidana umum. Sedangkan dari 14 WBP itu, 3 orang diusulkan dapat remisi sebanyak 15 hari, kemudian 11 orang mendapatkan remisi selama 1 bulan. Kepala Subsi Pelayanan Tahanan, Hairani menerangkan remisi merupakan hak WBP. Di samping hak, juga ada kewajiban diantaranya mengikuti pembinaan di rutan, mulai pembinaan kepribadian dan keagamaan. Lengkap administratif yaitu telah diterimanya putusan. SK resmi baru ditetapkan setelah ditandatangani oleh Kemenkumham, biasanya baru turun sampai tanggal 25 Desember nanti. SK resmi baru ditetapkan remisi selama 15 hari, dan 11 orang mendapatkan remisi selama 1 bulan. Dan pada tahun ini hanya RK 1, yaitu tidak langsung bebas, karena RK 2-nya pembina nihil, atau tidak langsung bebas. Kasupsi Pelayanan Tahanan, Hairani Ramadhan menyebut saat ini terdapat sebanyak 980 WBP yang menghuni rutan kelas 2 Pontianak dengan rincian 3 orang WNA dan 977 orang WNI. Menjelang Natal dan Tahun Barat,